Channel Medan Automotive, kali ini saya akan mereview Mercedes-Benz GLE 400 varian IMG Line generasi W166 Mercedes-Benz GLE ini merupakan penerus dari generasi yang sebelumnya namanya itu ML Class Di 2016 Mercedes-Benz melakukan facelift dan sekaligus ganti nama menjadi GLE Oke, untuk harga dan kontak personnya nanti saya taruh di description Serta harganya saya taruh di description Oke, untuk mesinnya 3000 cc, V6, turbo, outputnya 333 PS, torsinya 480 Nm Dan dia penggeraknya 4-wheel drive ya, all-wheel drive Kalau Mercy menjemput untuk penggerak 4-wheel drive-nya 4Matic Oke, untuk ruang mesin, dia rapi, sudah dicat Dan ini untuk modul ABS-nya Oke, untuk kap mesin, dia sudah dicat Dan sudah ada peredam Sudah hidrolik juga ya Oke, kita tutup Karena ini varian yang IMG Line Jadi dia grill-nya itu gede Karena pakai yang trim IMG Line Kalau yang trim non-AMG Line Seperti yang diesel Yang untuk model yang diesel itu tidak menggunakan trim IMG Line Dia yang biasa Kalau yang diesel, dia grill-nya itu lebih pipih Lebih pipih, lebih tipis Kalau yang IMG Line ini terlihat lebih besar dan lebih sporty Emblem 3-pointed star-nya ada 2 Satu di grill, satu di kap mesin Oke, untuk headlamp ya Dia sudah full LED Baik itu lampu jauh maupun lampu dekat Dan dia juga sudah ada LED DRL Dan lampu sen-nya juga sudah LED Ya, LED DRL-nya gantian dengan sen ya Kalau misalnya lampu sen-nya hidup LED DRL-nya mati Kalau misalnya lampu sen-nya mati LED DRL-nya dia hidup Dan untuk lampunya sudah menggunakan teknologi Mercedes-Benz LED Intelligent Light System Ini merupakan teknologi lampu Mercedes-Benz yang paling tinggi Yang paling up-nya Paling teknologi paling tingginya Dan dia juga sudah adaptif Oke, di bawah dia sudah tidak ada fog lamp lagi Karena ini trim A&G line Dia digantikan dengan air dam saja Dan di sini ada list chrome Dan di bawahnya ada corner sensor sebanyak 6 titik di total di depan Oke, untuk velg-nya dia ring 19 Velg-nya dia ring 19 Finishing band velg-nya dia singletone Warna abu-abu Dan untuk profil band-nya 255-50 R19 Menggunakan band Pirelli Scorpion Oke, untuk di bawah dia ada footstep Dan ada lampu sen LED di spion Tapi sayang spionnya dia belum model pedestal yang kayak Lexus kemarin Dia masih model ngegantung di pilar A ya Kalau yang Lexus kemarin kan pedestal dia tangkainya di pintu Oke, untuk di window lainnya dia chrome Tapi chrome-nya cuma di bawah Tidak sampai di atas Pilar A sudah di blackout Blackout Sudah di blackout Blackout-nya ini piano warna hitamnya dia glossy ya Untuk door handle model tarik Dan ini bukan kilas entry ya Bukan untuk tombol kilas entry Ini sensor infrared Karena kuncinya juga masih model kunci gitar Kunci gitar di zaman ini Ini kuncinya kayak gini Orang bilangnya kunci gitar Oke, untuk di door trimnya Dia soft touch Di atas ini soft touch Di sini ada list silver Door handle-nya juga silver Di sini ada power door lock Ini untuk pengaturan kursinya Ciri hash Mercedes-Benz Dia pengaturan kursinya Di door trim Ini untuk sliding-nya Ini untuk recline Dan ini untuk pengaturan headrest-nya Headrest-nya juga sudah elektrik Di bawah sini untuk di armrest-nya dia kulit Di sini juga kulit Di sini ada power window Power window sudah all auto Di sini ada window lock Electric mirror Dan sudah electric retract Di bawah ini untuk tombol pembukaan bagasi ya Sudah elektrik Dan ini ada door pocket Serta speaker Dan sini ada tweeter Dia sudah menggunakan premium audio ya Harman Kardon Oke Untuk pedal gas-nya Dia sudah modal organ Yang dia tidak menggantung lagi Dia sudah modal organ Dia modal-nya itu di lantai Di sini ada Untuk park brake-nya Dia sudah elektrik Ini untuk pengaturan lampu Dia sudah auto Dan ini untuk fog lamp belakangnya Ya ini dia sudah engine start-stop Tapi belum ada akses keyless entry-nya Kalau Mercedes-Benz bilang Untuk akses keyless entry-nya Convert access Tapi dia sudah ada engine start-stop Ini bisa dilepas-pasang engine start-stopnya Ini untuk MID Dia sudah full TFT MID Bisa nampilin data-data berkendara Data-data mobil Seperti sisa konsumsi BBM Range Gitu-gitu Dia sudah bisa menampilkan Tapi ini karena di dalam ruangan Kita tidak bisa start-up Oke Untuk di sini Dia ada saklar untuk Sane Lampu sane Dan Wiper Yang sudah auto Wiper-nya Dan ini Bisa diatur intermittent-nya Dan di sini Tuas transmisinya Jadi Mercedes-Benz Tuas transmisinya Dia di Steering column Untuk D ke bawah N setengah jenis Ini untuk R Dia ke atas Gini Untuk P-nya Dia dipencet Dan di sini Dia ada pedal shift Untuk menaikkan Ini ada Pedal shift Untuk menurunkan Oke Untuk di sini Dia ada audio steering switch Sini untuk menu-menu Dan model steernya Karena ini yang varian AMG line Dia 3 spoke Oke Dia 3 spoke Dan sudah dibalut kulit Jadi balut kulit Dan ini Untuk dari head unitnya Dan ini Untuk sistem dari head unitnya Sudah menggunakan Sistem infotainment Mercedes-Benz terbaru Yaitu Mercedes-Benz Command Jadi untuk Sistem infotainmentnya Di jaman GLE W166 ini Masih yang Mercedes-Benz Command Belum yang MBUX Seperti Yang terbarunya Generasi Setelah GLE yang Ini Yang generasi GLE terbaru Dia sudah menggunakan Sistem infotainment terbaru Yaitu MBUX Mercedes-Benz User Experience Dan dia Head unitnya Sudah floating Sudah floating Oke Ini ada Kisi AC-nya Bisa digeser-geser Ini untuk Buka tutup Buka tutup AC Oke Dan disini Pengaturan Untuk head unitnya Disini ada Untuk Shortcut angka Disini untuk Eject CD Dan ini untuk On-Off Skip track Untuk radio Media Navigasi Telepon Dan ini untuk Shortcut langsung Ke menu Mobilnya Jadi kita bisa Ngatur-ngatur Untuk sistem Mobilnya Bisa kita atur Di Head unitnya Oke Untuk di bawah sini Ini ada Auto start stop Ada Electronic stability program Atau Biasanya kita Dengar Biasanya kita ketahui Dengan Sebutan Electronic stability control Tapi kalau di mercy Dibilangnya Electronic stability program Dan Traction control Juga bisa dimatikan Dari sini Ini ada Hazard Cias mobil Eropa Dia berkedip Sesuai irama Dan ini ada Hill descent control Kalau Mercedes-Benz Dia bilangnya Downspeed regulation Bukan Hill descent control Tapi Kerjanya Sama aja sih Dengan hill descent control Dia akan menjaga Rim pada saat Turunan Tapi Mercedes-Benz Sebutnya Downspeed regulation Dan ini untuk Sensor parkirnya Ini dia untuk sensor parkirnya Dan ini Ada dua buah Slot kosong Tombol slot kosong Oke Di bawah ini untuk Pengaturan AC nya AC nya sudah dual zone Sini ada Untuk Front debugger Sini untuk Pengaturan AC nya Mau single zone Atau dual zone Ini untuk AC Mode AC Ini untuk rear debugger Dan ini untuk Arah semburan Pengaturan arah semburan Dan ini untuk Blower nya Oke Ini bisa di off juga Dari sini Ini ada tempat penyimpanan Bisa dibuka tutup Dan ini ada Power outlet nya Sini ada dua buah Cup folder Dan ini Sini ada tempat penyimpanan Ini untuk Pengaturan Dari si Head unit Untuk Si head unit Pengaturan nya Dari sini Ini untuk Pengaturan nya Dan ini untuk Mode berkendaranya Dia ada normal Sport Convert Dan ini untuk Mode off road nya Ini untuk Di salju Dan ini untuk Di tanah Ini bisa di atur Oke Ini ada Armrest Kulit Dia bisa dibuka Oke Ini Tempat penyimpanan nya Dia luas Dan Sudah dilapisi Bahan Sejenis Blue draw Dan ini ada Dua buah USB Oke Dan untuk Jok nya Dia sudah kulit Kulit nya Modal nya Perforated Dan ini Untuk Seatball nya Dia lengkap dengan Hand adjuster Hand grip nya Dia sudah Model Retract Sun visor Di sisi penumpang depan Lekap dengan Vanity mirror Dan lampu Lampu nya Tapi masih Halogen ya Dan untuk Disini Dia untuk Pengaturan Lampu nya Ini ada Lampu baca Lampu bacanya Tapi di bawah Kaca spion Ini ciri As Mercedes Mens ya Dari Sejak Jaman S Klas W22 W22 0 Dia Lampu bacanya Di bawah Sini Ada dua Oke Dan dia juga Bisa Lampu nya Bisa ikut Pintu Tapi lampu nya Disini Untuk yang ikut Pintu Dan ini Untuk Lampu Belakang nya Bisa di on off Dari depan Oke Dan Karena Ini Spion nya Dia sudah auto dimming Oke Untuk Sunflizer Di sisi Perempuan depan Lengkap dengan Vanity mirror Lengkap dengan Vanity mirror Dan lampu Oke Untuk Di belakang Dia door handle nya Juga model tarik Untuk Di door trim nya Dia sudah soft touch Ini sudah soft touch Ini sudah soft touch Dan disini ada list list Silver Ini ada door handle nya Dan ini sudah kulit Kulit nya enak Ini empuk Dan ini untuk power window Dia ada backlight nya Warna kuning Backlight nya Nah di bawah ada door pocket Speaker Dan disini ada Twitter Oke Untuk duduk di belakang Dia lega Tapi Tidak selega Lexus RX Yang kemarin Saya review Kalau yang kemarin Sampai Sejengkal lebih Tapi Ini Masih ada 5 jari Kalau yang kemarin Itu 6-7 jari Ada Dan disini Ada si Pocket Di model jaring Dan ini Untuk Kisi asing nya Bisa digeser Dan ini Bisa dibuka Tutup Ini ada tempat Penyimpanan Dan ini Ada tempat Penyimpanan Oke Di bawah ada Power outlet 12 volt Dan ini Layout Dari Dashboard nya Full hitam Dashboard nya Dia full hitam Dan Di belakang Untuk hand grip Di belakang Dia model retract Dan ini Ada lampunya Lampunya Masih halogen Dan lengkap Dengan hook Untuk Seedbell nya Rapi tertutup Cover Dan untuk Headrest Di belakang Tingga-tingganya Adjustable Lengkap Untuk Seedbell Untuk penumpang Di tengah Lengkap Dia 3 titik Jadi bisa bawa Orang dewasa Di tengah Bisa proper Dan untuk Untuk armrest Dia ada Cuppholder Tapi tidak ada Laci penyimpanan Lagi ya Dia cuma Cuppholder Doang Oke Dan dia sudah ada Isofix Ini untuk Top Tater nya Oke Untuk Bagasinya Untuk rem belakang Dia sudah cakram Dan Ini lampu belakangnya Dia sudah LED Baik itu Lampu rem Maupun Lampu Utamanya Untuk lampu Zen juga Dia sudah LED Lampu rem Juga sudah LED Dan ini Untuk Sistem Nama dari Sistem 4WD Mercy 4Matic Kalau kayak Di BMW Dia X-Drive Kalau di Audi Dia Quattro Old Immersed S-Benz Namanya 4Matic Oke Di bawah ada Reflektor Mata kucing Dan di bawah ada Sensor parkir Dan ini untuk Frame Muffler nya Dia kenal port nya Di dalam Jadi ini Yang ini Cuman frame doang Kenal port nya Di dalam Oke Dia ada sensor parkir Ada 4 titik Di belakang Dan ini untuk Emblem GLE400 Ini ada Logo Tri-pointed star Di belakang Mengungkap Rear wiper Rear defogger Hyman stop lamp Dan Rear upper Rear upper spoiler Dan antena nya Dia model Shark fin Shark fin Antena Untuk Pembukaan bagasi Dia elektrik Untuk bagasinya Dia luas Lumayan gede Dan dia ada Separator nya Untuk Privasi Lebih Untuk melindungi Barang-barang Kalian Dan disini ada Power outlet 12 volt Disini ada tempat Penyimpanan Ini ada Kargo net nya Dan Untuk Ban serap Dia Space saver Bukan Velak alloy Kayak Di keempat Bannya Dia cuman Space saver Dia cuman bisa Dipakai Sementara Oke Disini juga ada Tempat penyimpanan Dan ini dia ada Hook Disini ada Untuk Gantungan juga Ini Untuk gantungan Di bawah sini juga ada Untuk gantungan Oke Untuk tutup Bagasinya Dia dari sebelah sini Dan ini Layout Dari Sisi Layout dashboard Dari Sisi penumpang Depan Dan Pengaturan Untuk Kursi Di sisi penumpang Depan sebelah kiri Dia juga sudah elektrik Tapi dia belum ada Memory sheet Dan Dia juga Bisa ngatur Untuk Power door lock Dan ini untuk Lumber support Sekian Video saya Kali ini Mengenai Mercedes-Benz GLE 400 Generasi W166 Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa